Intro Halo semua, selamat datang di Yuki Bas Yuk kita bahas bersama gue, Kansa Sausan Nah, sobat kreatif yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua yang sudah menonton baik-baik aja Nah, sobat kreatif di masa liburan ini, kalian yang lagi nonton nih pada ngapain aja sih? Jalan-jalan, atau liburan seperti ke pantai, ke gunung, atau ngedate sama pacarnya Atau kalian di rumah-rumah aja nih, cari liburan yang irit-irit kayak nonton film Kalau gue pribadi sih, ya nonton film-film aja ya, karena gak mau ngeluarin budget-budget yang banyak gitu Nah, ngomongin soal film, kalian penasaran gak sih sama behind the scene dari sebuah film? Gimana film itu terbentuk? Dan gimana sih pembuatan di belakang layar dari film-film yang pernah kita tonton? Daripada kalian semua penasaran, disini aku sudah mendatangkan dua mahasiswa dari Prodi Film dan Televisi Oke, kakak boleh perkenalkan namanya siapa? Oke, kenalin nama gue Adam Aditya dari mahasiswa film dan televisi Polymedia Iya, semester berapa? Semester 4 Oke, selanjutnya? Halo, nama gue Aditya Tianto, gue mahasiswa film dan televisi di Polymedia semester 4 Oke, semester 4 ya berarti Gimana sih awalnya kakak berdua ini tertarik di dunia film dan akhirnya mutusin buat kuliah di jurusan film dan televisi? Ketertarikannya apa sih nih? Kayak awal langsung Polymedia ini kayak gue nih pengennya FDV aja deh gitu Boleh dari... Coba dulu, gue dulu kali ya? Boleh, boleh Gue awalnya dari SMK Gue jurusan multimedia Terus abis itu di kelas 11 gue diracunin kamera sama temen gue Abis itu gue tertarik, gue tertarik Terus kebetulan di kelas 12 itu gue bikin film Dan dari situ gue tertarik banget sama film Nah, terus gue cari-cari kampus mana yang buka Prodi Film Akhirnya nemu di Polymedia walaupun baru banget Yaudah gue masuk aja gitu sih Jadi awalnya emang karena suka bikin film gitu Oke Kalo kakaknya? Kalo gue sendiri sih hampir sama ya Kayak di backstory-nya Gue ada... Cuman bedanya gue ini dari SMK tuh jurusan broadcast Tapi di jurusan broadcast juga ada bikin filmnya juga waktu itu Di kelas 12 kalau gak salah TA gue juga bikin film fiksi 15 menit Dan dari situ juga gue mulai tertarik buat ngerusin buat di film Dan emang gue suka nonton film juga sih Jadi dari latar belakang kalian berduanya ini memang lanjutin ya Lanjutin ke Prodi FTV gitu Kalo boleh tau kalian di jurusan film televisi ini belajar apa aja sih? Banyak Oke salah satunya dia boleh ngapain aja Belajar, kalo belajar tentu kita belajar tujuh mayor Dalam film itu ada sutradara, penulis, produser, kamera, sound, artistik, sama editor Nah itu kita belajar itu Tapi di samping belajar itu kita juga belajar sejarah film Itu yang pertama Terus tentang antropologi visual juga kita belajar Haki dan undang-undang juga kita belajar Jadi lebih ke... Banyak sih tentang film Jadi cuma tentang film sih Terus kalo setiap pembuatan film itu kan pasti ada yang namanya Pra ya? Pra, produksi, sama pasca Boleh gak sih Kak jelasin dari mulai pra hingga pasca? Jelasin? Demit Sebenernya kalo dalam runtutan pembuatan film Ada juga beberapa, ini juga ada lagi nih urutannya Kayak development pertama Development itu istilahnya pembuatan cerita Nah itu disitu masuk juga ke dalam pra, produksi Nah lanjutnya itu ada pra, produksi yang dimana persiapan dari tujuh mayor juga Terus setelah udah rampung semua dari tujuh mayor itu Punya konsep dan ya cerita Baru kita ngelaksanin produksinya Dan produksinya itu kita syuting-syuting Terus dari audionya juga nge-tag Terus lighting nge-set juga segala macem Artistik juga nge-set Terus udah diproduksi Kita ada tahapan selanjutnya itu pasca produksi Di mana itu tahapan editing Editing bisa, terus kalo di audio itu ada mixer, mixing juga Banyak Banyak, kalo setelah itu mungkin di Kalo di pasca produksi itu juga ada evaluasi gak sih? Iya, pasti ada Itu harus atau enggak? Sebenernya kalo misalkan evaluasi itu Punya tanggung jawab si produser Jadi kan produser ini yang nge-call si kru Semua kru Jadi kalo misalkan ada evaluasi dari satu kru yang kurang masalah Yang kurang bagus Ya dia gak akan dipanggil lagi Jadi evaluasi disitu Sama palingan evaluasinya Apakah produksinya itu ngaret Apa Lancar Berarti emang udah ditargetin ya Maksudnya pembuatan kayak shooting schedule sama working schedule nya kayak gimana Oke Misalnya kalo kakak Adit dan Adi Ini kan dari dia ada tujuh mayor ya Makanya itu lebih kemana tuh? Kalo gue sendiri ke kamera Kamera Nah kalo gue, sound Sound, ih keren banget Tapi ada pernah coba kayak jadi sutradara gak? Kalo misalkan jadi sutradara Kami ada tugasnya itu penyutradaraan Itu setiap individu kita bikin film tiga menit Jadi satu orang satu film Jadi dia harus nge-direct Bener-bener Itu film individu yang harus dia yang sendiri yang nge-direct Mulai dari editing Terus lighting dan segala macam Pencarian talent pun juga dia sendiri Iya Wow, mantap Itu durasi berapa hari tuh? Kalo misalkan itu was ya Mungkin dari beberapa bulan sih sebelum was Iya Itu untuk dikasih tugasnya Tapi untuk upload karyanya itu pas was Itu tergantung dari durasi filmnya juga Kuatnya tiga menit Kita bisa produksi kadang bisa langsung sehari jadi Kalo tiga menit Dan kadang sih bisu ya filmnya Itu ya film bisu Yang dimana ya udah cepet gitu Produksinya pengadeganan doang Oh gitu Menfaat dialog Oke deh Oke aku mau tanya lagi nih Sebagai mahasiswa FTV Pasti update banget soal film Ada ga sih film terbaru yang menurut kalian ini bagus banget? Dan pasti kan setiap kalian membuat film itu ada inspirasi kan? Inspirasi dari misalnya kalian pernah nonton film ini Oh dari segi visualnya bagus Jadi akhirnya mencontoh saat kalian membuat film gitu Ada ga? Kalo gue sendiri Ini bukan baru tapi di tahun ini Ini ada namanya Before No Ended Ini karyanya Kamil Andini Yang gue suka dari film itu adalah bagaimana Poetik Poetik Apa pokoknya ceritanya itu ga tuduh poin Tapi digambarkan lewat simbol-simbol Jadi itu gue suka Jadi gue Bikin film juga Kayak gitu-gitu Ada simbol-simbol yang harus dipecahkan Ada simbol-simbol yang Yang orang awam tuh ga ngerti Tapi orang yang punya ilmu lebih tuh ngerti Jadi Gue suka sama karyanya Before No Ended Karena itu sih Stilanya sih Miss Ensin Iya Semudika Semudika Oke Kalo kakak? Kalo dari gue sendiri ada Film baru itu Mencuri Raden Saleh Oh Raden Saleh Oh Raden Saleh Pasti sudah pernah tau dong Iya pasti banyak banget nih yang Sudah pernah tau dong Kenapa tuh? Alasan kenapa Itu pertama Ya dari segi Pengadeganganya Terus juga Ya dari Kameranya juga oke Gitu Dan juga Stone nya juga rapi gitu Gue suka sih Mencuri Raden Saleh Wah Kalo Menurut kalian berdua nih Dasar penting Untuk membuat sebuah film tuh apa sih? Dasarnya Yang terpenting Cerita 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 harus punya Pokoknya Kalo misalkan di film Itu fondasinya kan cerita Jadi kalo misalkan ceritanya udah bagus Walaupun kameranya Walaupun kamera dan soundnya itu agak-agak sedikit kurang Itu tetep bagus Jadi Kalo misalkan mau bikin film yang bagus Ya ceritanya harus bagus Itu sih Tapi kalo ceritanya bagus Ngemasnya gak bisa gimana tuh seorang setadaranya? Gue kemarin pernah Dapet Apa Bukan Bukan dapet pertanyaan Tapi Pernah denger pertanyaan itu Dan dijawab sama yang ahli film Katanya Better itu dibanding Punya Visual Iya visual bagus Ceritanya jelek Ya jadi kalo misalkan Ya ceritanya jelek Kita nonton juga Gak ngerti gini Akhirnya mau kayak gimana Bener juga sih Terus kalo dari Kalian berdua nih Ada gak sih kriteria anak seorang FDV gitu Membutuhkan kriteria yang seperti apa gitu Kriteria? Waduh Kriteria anak FDV Sat-sat sih Harus Sat-sat 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 itu berarti harus Cekatan Cekatan Kalo tanggung jawab itu harus gak? Pasti Pasti Itu wajib banget Kalo Kerjasama gimana? Ya itu Lebih utama juga Di kerjasama Semuanya 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 Karena kan Anak-anak jaman sekarang Maksudnya Kerjasama tuh kan Agak-agak kurang Ya Ada yang mut-mutan Ada yang satu males Ada yang satu yang Aduh ini gimana segala macem Itu kalian pernah gak sih Dapet kelompok kayak gitu? Terus Cara ngadepin orang yang kayak gitu tuh gimana? Kan gak boleh egois kan? Iya Dan sementara di film pun Kita gak bisa kerja berdiri Harus timur Betul Gimana tuh ngadepin temen yang kayak gitu? Kalo dari gue mungkin Agak lebih keras ya Jadi kalo misalkan ada orang yang kayak gitu Ya gue omelin Gue Omongin Lo kalo misalkan Mau Jadi filmmaker Atau mau kerja di film Ya lo harus bisa tanggung jawab dan kerjasama Kalo misalkan gak bisa Ya udah lo mati gitu Gitu sih gue lebih keras Dibanding Damkar sih Iya Bagian dia Caranya yang berbeda Cuman Nihatnya sama Jadi gue bisa omongin dulu baik-baik ke dia Lebih Ngomongin juga kayak ada penekanan sedikit sih Iya Jadi gak mandang kalo dia itu temen duka Enggak mandang Kalo kerja ya kerja Iya Bener sih Oke Kalo dari Kalian berdua Suka duka menjadi anak film dan televisi apa sih? Sukanya dulu Sukanya dulu Sukanya lebih Film Enjoy sih Asik gitu kan Hehehe Kalo gue sukanya Gue bisa bikin karya Itu gue suka Karya yang ditonton orang Iya Dan diapresiasi orang Betul Betul banget Itu yang gue suka Itu kalo ngomongin suka Kalo ngomongin dukanya Kalo dukanya dari gue pertama Itu yang tadi permasalahan Pas lagi sustingan gitu kan Yang SDM nya Kayak kurang gitu Dan ada yang suka mas-masan Itu dukanya sih Banyak Iya Dukanya Apa ya Gak ada sih kalo gue Gak ada Berarti emang enjoy banget nih Enjoy banget kalo di film Gitu sih Oke Oke Yang terakhir nih Pesan buat Mabu Mabah Yang nanti bakal masuk ke Prodi FTV Ha? Blondit Semangat terus Buat yang Mau masuk ke FTV Lewat nanti ada jalur mandiri Gue gue tunggu Di FTV Polymedia Keren Udah itu aja ya Di waktunya sama Gak sekarang Oke Oke Kak Adit Kak Adit terimakasih banyak ya Sudah datang di acara Yuki Bas kali ini Dan terimakasih juga buat Sobat kreatif di rumah yang sudah menonton Di episode kali ini Dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus Youtube Polymedia TV Gue akan seterusan pamit undur diri Terimakasih banyak Sampai jumpa Dadah Dadah Ai